Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Hari ini saya akan membuat Korean Garlic Cream Cheese Bread Yang sempat viral Akhir-akhir ini Sebenarnya sudah banyak resepnya Bertebaran di luar sana Tapi kali ini saya akan Membuat yang Ekonomis, anak kosan friendly Yaitu tanpa telur Disini juga saya Akan membandingkan hasilnya Antara menggunakan panci dengan oven tangkering So stay tune terus Tonton videonya hingga habis Jangan di skip-skip dan jangan lupa ricook Langkah pertama Kita akan membuat rotinya terlebih dahulu Siapkan tepung terigu Protein tinggi Kemudian gula pasir Margarin Susu cair Dan ragi Langkah-langkahnya Pertama Masukkan terigu Kedalam wadah Kemudian gula pasir Aduk rata Lalu Masukkan susu cair Nah setelah tercampur rata Hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Akan kita tutup Dan istirahatkan Selama 2 jam Oke ini sudah 2 jam Sekarang kita akan persiapkan raginya terlebih dahulu Ini berfungsi agar ragi lebih mudah menyatu dengan adonan Tambahkan ragi dengan air secukupnya Ini saya pakai 3 sendok makan air Setelah 2 jam Ini saya buka Dan kita bisa lihat hasilnya Adonan sudah kalis Teksturnya juga halus Jadi siap dengan langkah berikutnya Masukkan ragi yang sudah kita siapkan tadi Lalu uleni Hingga ragi benar-benar menyatu dengan adonan Selanjutnya Masukkan margarin Dan uleni kembali Hingga margarin benar-benar menyatu dengan adonan Awalnya memang pahan kita berasa lengket banget Tapi tenang aja Itu gak apa-apa Itu wajar Pokoknya terus aja Kalian uleni Nanti lama-lama adonan akan jadi kalis So, jangan tambahin terigu lagi ya Hasilnya seperti ini teman-teman Tuh, lihat adonan Udah gak lengket Dan udah kalis Selanjutnya Kita bulatkan seperti ini Dan kita tutup Diamkan sekitar 30 menit Setelah 30 menit Kita buka Dan kalian bisa lihat sendiri Adonan sudah mengembang 2 kali lipat Selanjutnya Akan kita kempeskan Untuk menghilangkan udara yang terperangkap Di dalam adonan Kalau udah selanjutnya Akan kita bagi menjadi 8 bagian Jadi masing-masing adonan beratnya sekitar 64 gram Boleh lebih kecil atau lebih besar ya Sesuai dengan selera masing-masing aja Lalu ambil satu adonan Kemudian pipihkan seperti ini Fungsinya adalah agar serat-serat roti itu rapat Jadi gak berongga yang kosong gitu Lakukan kesemua adonan hingga habis Setelah itu dironding dan sisihkan Ini adalah hasil adonan setelah dironding Ketika dironding Otomatis masing-masing adonan itu kan ngantri Karena harus satu-satu kan Nah saat proses mengantri itu Adonan akan mengembang Jadi hasilnya seperti ini Selanjutnya kita akan panaskan oven dan panci terlebih dahulu Sekitar 10 menit Agar nanti panasnya sudah stabil ketika adonannya dimasukkan Olesi adonan dengan susu cair Hal ini berfungsi agar nantinya roti tetap moist ketika matang Berhubung ovennya kecil Maka adonan akan saya panggang secara bertahap Di dua tempat yang berbeda Yang di loyang persegi akan dipanggang di oven tangkring Sedangkan yang di loyang persegi panjang Akan dipanggang di panci Yang di oven tangkring kita panggang selama 15 menit Sedangkan yang di panci butuh waktu lebih lama Sekitar 20 hingga 30 menit Dua-duanya pakai api sedang ya Setelah matang Angkat dan segera olesi dengan margarin Agar permukaan roti jadi mengkilap Lakukan hal yang sama dengan roti yang dipanggang di panci Kalian bisa lihat Warnanya tidak kalah cantik dengan yang dipanggang menggunakan oven tangkring Ini dia hasilnya Dua-duanya sama-sama cantik ya Sisihkan hingga suhunya turun Sekarang kita mau buat cream cheese homemade Jadi walaupun ini homemade Tapi rasanya tidak kalah enak dengan yang ada di toko-toko By the way saya sudah pernah buat videonya khusus tentang cream cheese di postingan sebelumnya Kalian bisa cek di description box untuk linknya Tapi kali ini saya buat dengan komposisi yang agak berbeda Menyesuaikan dengan keperluan Kita mulai ya Siapkan keju cheddar parut Susu UHT cair Dan tepung maizena Masukkan semua bahan Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Kalian tentu boleh menambahkan susunya jadi lebih banyak Itu akan membuat cream cheesenya lebih creamy Tapi resikonya Kalian butuh waktu lebih lama Lanjut kita nyalakan kompor Api kecil aja ya Kemudian kita aduk-aduk terus hingga mengental Nah segini aja cukup konsistensinya Jadi nanti ketika dingin teksturnya akan lebih kental Setelah dingin Lanjut kita masukkan ke dalam piping bag Dan sisihkan Berikutnya kita akan membuat Garlic butter Untuk olesan di atas rotinya Tapi disini butternya saya ganti dengan margarin Karena saya paham Untuk anak kos Jangankan butter Margarin aja belum tentu ada Oke siapkan 5 siung bawang putih 2 tangkai seledri Aslinya pakai parsley Tapi karena untuk anak kos Jadi cari yang ekonomis 100 gram margarin Kalian juga bisa ganti dengan minyak goreng biasa Tapi hasilnya jelas kurang aromatik 1 sendok makan kental manis yang sudah Diencarkan dengan sedikit air 2 sendok makan madu Setengah sendok teh garam Dan sejumput merica Cairkan margarin terlebih dahulu Kemudian masukkan semua bahan Bawang putih dan seledri Jangan lupa di cincang dulu secara kasar ya Saya juga tidak menggunakan telur di resep ini Untuk menekan budget Menurut saya telurnya ini hanya berfungsi sebagai emulsifier Sedangkan untuk rasa Itu dia tidak terlalu berpengaruh Jadi bisa kita skip saja Setelah semuanya siap Selanjutnya akan kita gabungkan semua komponen menjadi satu kesatuan Belah roti menjadi 4 bagian seperti ini Harus sangat berhati-hati di part ini Karena kita akan membelahnya hingga roti itu mekar Tapi jangan sampai dia terpotong Kita bisa lihat tekstur dalam dari rotinya ini Jadi walaupun tidak pakai telur Tapi tetap lembut ya Ketika saya tekan Bentuknya akan kembali seperti semula Itu artinya Roti bertekstur lembut dan elastis Selanjutnya Isi selah-selah roti dengan cream cheese yang banyak Agar membantu roti untuk lebih mudah mekar Kemudian beri olesan di atasnya Dengan garlic margarin Yang sudah kita buat Kemudian kita panggang kembali Sekitar 5 hingga 7 menit saja Sekali lagi Yang dipanggang di panci Itu butuh waktu lebih lama Jadi misalkan kita Memanggang di oven tangkering Itu cuma butuh 5 menit Yang di panci butuh waktu sampai 7 menit And finally Korean garlic cream cheese breadnya sudah jadi Ini belum saya cobain saja Sudah harum banget dari garlic dan cream cheesenya Ini ada yang saya potong jadi 4 Ada juga yang dipotong jadi 6 Tapi dua-duanya sama-sama cantik Dan sama-sama enak Rotinya empuk banget Moist Cream cheesenya juga wangi banget Saya mau cobain yang potongan 4 Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ini lazis dan nyami banget Beneran Day 2 Ini adalah hasil eksperimen saya Setelah 2 hari Kalian bisa lihat sendiri Rotinya masih moist dan sangat lembut Jadi kesimpulannya Kalian wajib banget bikin sendiri di rumah Karena ini worth to try Daripada kalian beli di toko Yang harganya bisa mahal banget Yaitu sampai 30 ribuan per piece So sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Ke seluruh sosial media yang kalian punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih